Intro Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Simeluh kembali meroket. Setelah sempat turun tak drastis, kini harga kembali meninggi. Harga cabai merah kini bahkan mencapai 100 ribu rupiah per kilogramnya setelah sempat turun hingga 50 ribu rupiah per kilogram pas kelebaran Idul Fitri lalu. Lonjakan harga ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Selain cabai, komoditas lain seperti tomat, kubis, wortel, telur ayam, dan aneka bumbu dapur lainnya juga terjadi kenaikan harga. Hal ini diakibatkan moda transportasi laut di Kabupaten Kepulauan ini sempat mengalami lumpuh total karena mengalami kerusakan dan tak bisa berlayar. Para pedagang di pasar Inpres Kota Sinabang mengeluhkan lantaran harga barang yang mereka beli dari luar daerah sangatlah mahal. Ditambah lagi moda transportasi laut yang rusak menyebabkan harga naik signifikan, terutama pada cabai merah. Bahkan banyak barang yang terlihat membusuk di pasar karena sepinya pembeli. Yang mahal di sini cabai, habis itu tomat, bawang, yang lain itu masih stabil, telur. Telur naik sekarang harganya sudah Rp45.000, biasanya telur kami beli bisa menjual Rp40.000, sekarang sudah Rp45.000. Nah kalau cabai biasanya kami beli Rp25.000 sekarang sudah Rp92.000 buat hari ini. Rp92.000 per kilonya. Cabai naik, bawang naik, semua naik barang-barang. Berapa dia per kilonya? Per kilo Rp100.000. Tapi kita masih beli juga? Tetap dibeli. Apa alasannya? Ya kayak mana kita jualan, sama-sama jualan. Kalau nggak ada kita beli, mau macam mana jualan kita kan nggak mungkin? Jualan-jualan kita, ya kan? Ya pasang kita beli, apapun mahal harganya kita beli. Warga berharap pemerintah kabupaten bisa melakukan netralisasi harga barang karena begitu meresahkan pedagang kecil. Akibat harga yang meroket, aktivitas pasar tradisional di Sindabang pun terlihat sepi. Jenedi Rahman melaporkan dari Kabupaten Simelu. Berapa di Sampai jumpa 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 di Samp